Halo teman-teman lagi cuy mau cerok oke di video kali ini gua akan bahas Jingyuan lagi ya sebelumnya gua udah bikin video preanalisis gitu soal Jingyuan dan setelah karakternya rilis gue cobain langsung ya Jingyuan di early game punya gua yang punya gua dan juga Jingyuan endgame ya alain game punya punya Novu nanti gua kasih lihat Jingyuan punya dia jadi setelah gua coba ya perbedaan dengan video sebelumnya itu rolnya Jingyuan pastinya ketika dia battle karena udah gue cobain dengan terus performa Jingyuan juga dengan beberapa partii terus rekomendasi build dari relik LC dan nanti kita bahas sedikit ya soal presesnya Jingyuan tapi sebelum itu gua mau pastiin jawaban dari pertanyaan Bang gua gua udah punya Sela kira-kira butuh Jingyuan enggak jawabannya jelas enggak kalau cuma sekedar clear forgotten hall cuy atau mau ngerasain Jingyuan di early game menurut gua big no karena Jingyuan ini di early game beda jauh banget performanya sama Jingyuan yang udah ke-build yang udah matang tuh beda jauh banget performanya ya gua wajarin karena semua karakter erudition Emang di early game nggak akan berasa ngegendongnya guys kecuali di simulated universe DSU kalau ada karakter ampas di game ini juga bisa gendong-gendong gitu loh asal ngerti main buffnya aja ya sayangnya di HSR karakternya kacau banget kayak Ember di Genshin Impact tuh agak ada tapi kalau kalian mau sabar menjangka panjang ya nanti juga mantep sendiri gitu jengyuannya Oke langsung aja kita bahas dulu kemampuan jengyuan Oke yang pertama kita bahas rolnya Jingyuan dulu nih erudition yaitu demes dealer multi-target atau dominan serangannya area guys sedangkan rame banget yang bilang Jingyuan itu Han berkedok erudition karena yang sakit pas Lightning Lord nya keluar terus musuhnya sisa sendiri alias single target itu sakit banget enggak salah juga sih sebenarnya jadi sebenarnya skill sama ultinya Jingyuan ini kayak buat nyicil damage sekaligus nambahin attack count Dewa Zeus di sini kita bahas Dewa Zeus dulu guys yang punya attack on attack on-nya ini biar gampang kita sebut aja stak ya karena kebetulan jadi tumpuk juga jadi biar singkat aja stak Oke nah staknya ini sama dengan hitnya jadi kalau staknya 10 otomatis ada 10 damage yang bakal mukul kemusus pukali tata 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 tak ya jelas sakit banget itu pasti nah dengan jenis serangan dia yang area tapi termasuk bounce jadi katakan 10 stak itu keluar ya udah keluar nih si Dewa Zeus nya ada lima musuh ya lima musuh itu lima-limanya dari yang tengah sampai yang pojok kiri pojok kanan itu kena 10 kali hit damage tapi karena ini bounce ya jenis serangannya bounce 10 stak tadi yang bisa juga jadi poin buat ancurin toughness kebagi-bagi guys kalau musuhnya lebih lebih dari satu singkatnya kalau musuhnya banyak eh damage Dewa Zeus tetap sakit tapi untuk ancurin toughness enggak secepat itu enggak secepat kalau musuhnya sendiri dan enggak cuma stak aja yang bikin nambah sakit tapi lightning Lord ini juga scaling dari ateknya jenis 46% di level 5 ya untuk talent gua masih level 5 karena ini termasuk lightning damage jadi kalau kalian planarnya itu lightning damage bonus itu bakal lebih sakit lagi guys ya Selain itu kalau stak kalian 6 atau lebih dari 6 maka critical damage nya bakal naik 25% singkatnya pastikan sebelum Dewa Zeus keluar minimal paling minimal banget itu staknya enam Bro ya Nah Dewa Zeus ini nggak akan keluar kalau jenisnya kena crowd control kalau debuff ya kalau di jenisnya kena freeze terus imprison itu nggak bakal keluar Dewa Zeusnya atau dominated atau outred ya dominated tuh kayak eh serangannya Kafka kalau nggak salah ya debuffnya Kafka outred mungkin nih tangannya Sparok ya kalau tangannya Sparok culik jenis itu Dewa Zeus nggak bakal keluar guys next masuk ke basic attack ini nothing spesial single target 50% dari attack jenisnya dan kilnya ini bisa nambahin stak 22 staki kalau kalian skill itu nambah dua stak guys buat staksi lightning Lord nya cuman di sini kalian lihat ya 60% di level 3 sedangkan basic attack itu level 1 aja udah 50% makanya gua bilang kayak skill sama ultinya Jingyuan tuh kayak buat nyicil aja ya di sini juga untuk ultinya Jingyuan itu bisa nambahin tiga stak ya nambahin tiga stak buat Dewa Zeus jadi kayak buat cepat nyicil aja gitu sedangkan kalau kita lihat Talent ini 46% tapi bisa critical damage terus demetnya banyak 46% misalkan 10 hit ya 46 persen kali 10 aja udah dedeh-deh-deh-deh-deh-deh sakit bener ya makanya bisa dibilang untuk talent atau skill Jingyuan itu prioritasnya kalian naikin talent dulu ya talent dulu kalian naikin baru ulti untuk skill ama basic attack terserah gua sih biasa kata aja kayaknya enggak akan gue naikin skill gue cukup di tiga aja ulti ya paling nanti belakangan gue bedain dua dua level paling nanti gue naikin ini ke-6 ini stay di empat jadi gimana cara maksimalin stak jenius itu biar berada di enam sebenarnya kalau udah endgame bagusnya kalian pakai link rob energi yaitu udah paling bagus biar maintain staksi lightning Lord itu ada ada di angka enam atau enam lebih yang terakhir dari skill atau tersebutnya jinguan pasif dan juga gua bakal kasih tips ya untuk upgrade traces itu kayak gimana yang pertama kalau jinguan kalian udah level 70 per 70 itu kan esen 5 ya esen 5 untuk ngebuka pasif ini yang dimana pasif ngebantu banget lu modal skill doang nambahin critical red 10% alias kalau critical default jinguan lu itu 60 modal skill dar itu naik 70 persen lightning Lord keluar itu gampang banget critical ya demesnya critical mulu di menurut gua kalian simpen dulu ketika level 70 desa 5 simpen dulu nih tabung buat ini delapan karena ini banyak banget pasti ngabisin stamina atau resin atau fuel kalian bakal banyak banget sedangkan di esen 5 kalian udah bisa ngebuka ini guys ya ngebuka ini tiga terus ini juga tiga ini bakal banyak banget tahan aja ya jadi nggak usah di-unlock dulu ya kalian esen 5 70 tahan dulu sampai ke 80 baru kalian anak ini dulu sudah 80 Max SS6 baru kalian analog yang ini Pak gitu Nah selama proses kalian nabung atau katakan ini udah terkumpul 8 ya tapi statnya belum rapih rapihin aja nggak papa farming relik campur ungu kuning ini nggak masalah yang penting rapih dulu jinggwnya kalau udah rapih masuk ke SN6 barulah kalian unlock yang ini nih klip red yang dari esen 5-nya ya kalau ini kan ngejar level 75 ini SN6 udah bisa di-unlock sih cuman ya yang bawah lagi ini level 80 ini kan nunggu level 80 gitu tips dari gua seperti itu ya terserah kalian mau pakai atau enggak menurut gua lebih worth it kayak gitu next kita bahas yang eidolon dari jingguen yang menurut gua antara e1 e2 jujur aja nggak worth it kalau dibandingin LC atau like onnya jingguen ya eh satunya ini nambahin demes multiplier dari lightning Lord 25% menurut gua kurang sedangkan LC nya punya lebih atau menawarkan efek lebih dari e1 nya e2 nya e2 nya menurut gua masih pulih Oke kalau kalian naikin basic attack atau skill jingguen di atas tiga ya di atas level 3 is Oke kalau kalian punya idolon 2 jingguen kalau nggak punya idolon 2 menurut gua stay di tiga dulu enggak apa-apa jadi untuk e4 nya jingguen setiap hit yang dilancarkan Dewa Zeus ya dua energi ini bakal pulih jadi kalau 10 hit otomatis ya 20 energi bakalan pulih Oke untuk en6 nya jingguen ini setelah lightning Lord atau setiap hit lightning Lord itu bakal ngasih status vulnerability ya vulnerability ini musuh bakal lebih sakit lagi nerima damage-nya yang bisa di setak sampai tiga lapis Pak ya jadi setelah lightning Lord keluar karena tiga lapis nih 12 kali tiga dedek-dedek setelah giliran lightning Lord misalkan si dan heng mukul itu lebih sakit lagi si dan heng mukulnya ke musuh karena musuh kena debat vulnerability dan spesialnya dari vulnerability ini ini bisa nambahin damage d.o.t ya jadi d.o.t semakin sakit nih kalau musuhnya kena vulnerability Oke setelah kita paham kemampuan dari jingguen gua bakal ngasih rekomendasi LC yang bagus yang cocok juga sama jingguen yang pertama jelas before down ini signature nya critical damage 36% ini juga nambahin damage Dewa Zeus dan juga ningkatin 18% skill damage dan juga ultimate damage bedanya sama Eidolon 2 Eidolon 2 itu 20% dan juga basic attack-nya itu nambah juga kalau Eidolon 2 tapi tetap bagi gua before down punya value lebih daripada Eidolon 2 nya jingguen E0 R1 itu better daripada E2 nyatanya bintang 4s nambahin juga demet serangan lanjutan 48% Dewa Zeus demetnya naik lagi Pak nih signature nih di game ini udah dua karakter B5 Sela juga begitu signature bener-bener bikin sih karakternya apalagi karakternya dealer damage dealer itu bener-bener ngangkat Pak signature Pak Kacau next ada punya Himeko ya punya Himeko ini juga masih cocok walaupun staknya ini kalau musuhnya banyak bisa lima lapis musuhnya 5 ya staknya lapis 5 tapi kalau musuhnya sendiri yang kalian dapat attack-nya cuma 9% tapi ada lagi tambahan damage bonusnya ketika musuhnya dalam keadaan weakness break nambah damage 30% selama satu giliran guys ya oke next untuk bintang 4 terbaik punya kuru-kuru the birth of the self ini nambahin damage dari Dewa Zeusnya Oke next yang bagus buat si Jingyuan itu ada today is another peaceful day ya ini 130 energi Jingyuan ini bakal nambah damage-nya ya 0,20% setiap satu energi ya cukup oke untuk Jingyuan yang terakhir paling pom-pom Pak untuk bintang empatnya ini dari efeknya nikatin 12% damage yang diakibatkan pengguna ya setiap pengguna mengalahkan satu musuh attack pengguna akan meningkat 4% efeknya dapat ditumbuk hingga tiga lapis lapis memang cuma tiga lapis bro tapi efeknya terus-terusan selama betelnya berlangsung kagak hilang begitu aja ya makanya menurut gua pom-pom bagus nih F2P friendly juga karena pom-pom gratisan bisa lu ambil dari quest untuk senjata pom-pom untuk bintang tiganya menurut gua yang paling cocok itu Saga City ya karena setelah lu bers jadi Jingyuan nya bers itu naikin attack ke Jingyuan attack ke Jingyuan nya naik itu damage dari Susano nya bakalan naik untuk bintang tiga ya pakai ini aja kalau mau pakai yang apa adanya pakai ini dulu ya Siti jangan pakai yang lain gas kalau pakai paski ini kan ini energi buat api gitu buat Jingyuan di awal-awal data bank ulti bakal apa lu udah sendiri tadi untuk multiplayer ultinya kecil ya enggak guna juga ini buat Jeng nggak ngebantu banget yang lebih impact Saga City sebenarnya karena nampain attack gitu Oke next kita ngomongin relics yang bagus buat jingyuan udah jelas ya untuk saat ini ya Thunder doang ya Thunder paling bagus buat jingyuan 2 setnya lightning damage 10% 4 setnya telah jingyuan skill itu meningkatin 20% attack pengguna selama satu giliran kalau Dewa Zeus nya masih dalam satu giliran ketika lu skill itu nambah damage Dewa Zeus nya sekarang kita bahas main stat sama subsat ya ini udah jelas HP ya ya ini udah jelas attack main statnya untuk baju gua rekomendasiin critical rate kejar sampai 60% rekomendasinya iPad di angka 50 ingat kejar atau rapihin stat bisa di level 70 jingyuan ya kalau belum level 70 enggak usah lu rapi-rapiin stat seadanya dulu aja untuk kaki kalian bisa pakai attack persen ya itu paling bagus nggak usah main speed nih bukan Sela jingyuan menetek aja untuk planarnya planarnya biaya paling cocok inersal soto karena inersal soto naikin crit rate 8% ningkatin 15% damage ulti dan juga serangan lanjutan ya serangan lanjutan otomatis Dewa Zeus ini bakal naik lagi demesnya 15% ketika crit rate jingyuan lebih atau sama dengan 50% jadi modal critical rate itu 50% ulti jingyuan sama Dewa Zeus nya naik nih demesnya 15% untuk di sal soto atau di planar atau despair ini lightning damage bonus fix ya jangan pakai kuantum lagi lightning si jingyuan terus untuk link robnya energi ya energi gua udah nyobain pakai en6 tingyun en6 tingyun itu bisa ngebus energi lagi lagi lebih boosting lagi rotasinya masih belum jalan belum sempurna kalau lu mau sempurna rotasi jingyuan energi Pak enggak usah gila-gila tek yang penting lu sering ulti sering ulti otomatis staklu gampang di enam ya karena kalau staknya 620 25% critical damage tambahan jadi gua rekomendasiin energi untuk link robnya jingyuan eh kalau nggak ada kalau nggak ada energi ya sementara pakai attack nggak apa-apa itu karena energi itu enggak ada di substat Pak maknanya langka gua lebih prefer energi ya attack persen lu cari aja di substat ya kan ya untuk substat jingyuan critical sama tech persen aja sih substatnya gitu doang Oke disini gua ngasih lihat gameplay jingyuan early game seperti apa di Forgotten Hall 14 ya guys ya jadi musuh-musuh yang cocok sama jingyuan itu biasanya robot-robot ya karena robot-robot ini biasanya lemah sama elektro witnessnya elektro guys kayak disini gua bakal ngasih unjuk ya karena pas gua gak saja jingyuan di live chat banyak banget yang bilang jingyuan tanpa signature enggak ada demek ya lu kali kegap sama ini ya oke let's go ah di sini ya dia jingyuan gua juga jingyuan masih cakadut seadanya oke ini si tingyuan ngisi energi dia jingyuan teknik jingyuan teknik itu nambahin stak 3 otomatis jadi enam tak kukul karena witnessnya elektro musuh-musuhnya tip pakai pom-pom lc2 ya oke di sini gua langsung skill tingyuan bersih juga tingyuan ke siapa namanya kasih jingyuan ya kan coba ngasih acara main jingyuan tip jingyuan langsung aja ulti guys mau jauhuti otomatis tuh takku dan 6 ya penambah tiga belar nama tiga ada sembilan kita skill aja belar jadi 10-12 karena bentuk 10-11 Pak ya Pak ini defense ya karena nanti pasti Sparoknya ngincer ke kita biar ngincer ke si MC nya gitu berat rata-rata Oke ini gua hancurin dulu nih gua sengaja basic attack karena the sitting unit ingin ya tips tingin tuh nggak selalu skill guys jadi kalau masih ada dua sisa ada dua giliran santai aja tuh basic attack aja hancurin di sini gua gil jingyuan karena 80% gua enggak tahu berapanya ya batasan barnya tuh 80% berapa jadi gua heal aja biar dapat bahwa ya di lantai 14 itu ada bahwa kalau darahnya 80% di atas sudah dapat ketika red ketika limit gitu manfaatin buff juga oke jadir-jadir dan siuti ya cuma lima stak nah kenapa guys cuma lima stak karena ini early game jingyuan jadi gua belum bisa maksimalin stak bahwa energi gua juga masih kacrut ya link robnya juga bukan energi itu atek Pak tip tingin gue e3 ya berbombok-bombok MC gue tadi udah ngeton ya ya jadi biar si tangan sparrow itu nggak ngincer yang aneh-aneh ya udah lah untuknya Natasha gitu bukan jingyuan bahaya kalau jingyuan yang juga in ke viu dan membuat nyikil tahu sih Svarok sekaligus selain lightning Lord kalo keculik lockingід ole apologized oke di sini masih ada dua giliran Jadi santai aja besi diabetes ini mudah darada darada darah delapan2 lumayan delapan plays ini disini gua skill ya gua skill buat nambahin stak jadi dari lima nah terus si Natasya single target aja single target sorry basic attack aja karena kita lagi enggak butuh heal juga nah sehingga karena tadi gue single attack ya karena gue tadi basic attack jadi ada poin skill buat si dingyun ngebuff jingyuan jadi gue biasanya tuh nge-skill lagi kalau titik-titik ungunya tuh tinggal satu-satunya lagi jadi ngasih tipsy tinggi manjir buang jinget Oke putih gular jadi delapan startnya Nah di sini kan kalian lihat tuh tiba-tiba naik ke atas dengan tadi ya berbeda ke atas karena emang tiap poinnya dia nambahin 10 speed ini makanya naik gue dijelasin juga kalau telurnya kalau kalian membaca Oke nah ada radak ini base krit gua tuh artinya 10% Pak dapat both kritikal rarik jadi 30-an diada keluar keluar arid kali dikit ya orangnya yang terlihat kalau kritikal gini mangu da-go capa ya dan dimasuk sini ngomong-ngomong itu 10 persen ketika retingan gua kurang lebih kayak gitu ya buat menjengweno gua ngasih lihat di sini untuk selesainya ya n-nya itu kalian bisa lihat n-nya dia di sini deh kayak disini tersintasin tersintas ini nego basic attack aja jadi ya berhati-hati persen gil-gilti sang sayangnya nggak ketiknya sih nggak ketiknya satu persen satu persen cuma jadi di urutan 19 gua giliran gua masih 19 guys eh kelar di 19 full star ya karena 18 tuh Oke guys gua udah ganti akunnya akunnya Novo thank you by the way Novo udah menjemin akunnya ya Oke jadi sebenernya F2B sama Low Spender itu bedanya di progress Pak ya bedanya di progress Oh misalkan kayak jeng-jeng gini kok timbang E1 aja sih kayaknya nggak nggak se-op itu Pak Cuman ini kan yang bikin GG E1 plus S1 ngecer ini bikin GG ini bikin beda nih rasa F2B rasa E0 S1 sama S1 S1 agak beda dikit doang tapi kalau kalian F2B hoki mungkin gaca like onnya juga low Spender hoki gaca LC tapi E0 masih deket deket lah jadi demetnya sama dia urusan level terus relik ini F2B bisa ngejar Pak udah sering yang boleh di Genshin Impact kasus-kasus Sultan tapi enggak sewangi F2B apa namanya startnya enggak sebaik F2B udah banyak banget ya ya main Genshin ngertilah perbedaan kesenjangan antara F2B sama yang Weller itu kesenjangannya beda karakter ya beda nilai juga kalau udah kayak begini ini beda cerita nih di beneran jauh banget nih kalau lu bandingin yang begini nih Rifai ntiga ya e3 ini udah beda kelas Pak Amalus pender aja beda kelas oleh game F2B Oke reliknya begini ya belum full makanya gue bilang agak-agak mau ke endgame lah ya kalian lihat nah dapet ya begini belum wangi ini masih pakai dua set-dua set ya masih pakai seperti ini belum emas nih attack ini udah lightning damage tapi di SalSoto udah bagus ini udah tech ya belum dapet energi Richard nanti gua kasih lihat makanya tapi gue bilang ini tuh harusnya energi Richard karena gue nyobain yang attack persen masih kurang uptime bersiapa segitu dibantu sama tingyun eidolon enam enam tingyun ini kan jumlah energi yang dipulihkan ultimate tingyun jadi ketika tinggi nulti itu kan bisa nambahin energi tuh ke apa karakter yang dipilih ya ini nambah lagi 10 tapi masih kurang uptime jadi menurut gua iknya relik ring ring ropnya ya ropnya tuh pakainya energi daripada teg-teg disukset aja nyarinya gitu ya syukurnya sih gua pakai aku ini jadi gua ada gambaran gak sih kedepannya atau endgame itu kayak gimana nih ada gambaran sedikit lah ya jadi thank you banget buat nongku nongku di lada gambaran lagi buat ngasih build ke kalian itu lebih enak lagi rekomendasinya lebih cakep lagi ya kan Oke let's go kita langsung menunjukkan aja performa jengjuan oke sosok sorry 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 sebelum itu gua bakal ngunjukin ala ikon yang bakal gua pakai nanti gua pakai like on ini juga ya ikon kuru-kuru level 50 Bang s2 tenang aja guys S2 B aja ya ya S2 ya menambah demesnya lebih gua daripada satu cuman enggak segede itu cuma Oke guys ya di sini gua bakal ngunjukin untuk gameplay jengjuan bareng yang king ya iya jengjuan bukan main dps lalu damage dealer nanti gua bakal ngasih buildnya juga di dalam nggak bisa mencet C Pak disini Pak Oke kita lawan dia dulu ya karena kalau lawan dia lebih murah darah Oke kita gas kem jengjuan aja deh bingungin di jengjuan kek tersantai siabangnya Bang Bang supukul oke untuk jengjuannya kayak gini ya ke Elsie Hertha Oke yang tinggi yang tinggi pakai signature 50 masih level 50 dulu yang cingnya kita gasken seperti biasa kasih dua nah terlalu pelat gua kasih nggak ngomong-ngomong coba sih jadi the barrier tuh sih kambing satu oke 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 untuk next buff ya untuk next buff gua kayak yang King aja eh kayak yang King aja ubi oke oke tes skill tetap ke Jingyuan Jingyuan apa namanya main Lightning Lord konsisten kalau pakai skill kan lebih gampang kio tinggi maksudnya kalau salah kapra lagi oke dimarah doang sini ayo kita gas mantap alah gua nggak bisa skill pak coda lu buat gua aja sih bayi lu guys kalau party kayak gini lu lu nggak ada nggak ada ini nggak ada tahun nggak ada karakter peser-peser yang bisa ngetown ini pentingnya di bayi lu anjur tegas lagi beli eru Coda HP Oke nge-nge-stave nge-nge-tem nge-nge-tem selapan tuh mantap eh skill aja dia udah pake apa namanya udah pake ini pak udah pake hertha tetep oke damage so tinggi itu ada di jingin coy eh kalau diawal lagi memang ya wajar aja nggak berasa jinginnya penang-penang Aduh agak full Pak hitungan gue jelek banget agak full tuh ya dapet lagi dia ini staknya baru lima waaah teriak hei mau ulti doang dong ini ya mati deh mati tingin deh oke kita ngomongin timkom untuk jingiwen ya best timkom jingwen sebenarnya memang tergantung musuhnya guys tapi sejauh ini yang udah gua temuin khususnya gua pribadi ya gua temuin itu seringnya robot-robotan itu robot-robotan paling paling lemah sama elektro ya kayak sefarok dan kawan-kawannya ya robot yang gemuk robot yang gergaji itu rekomendasi guys kalau kalian bawa jingywen bareng tingyun di sini kenapa ada tingyun langsung karena menurut gue tingin udah klop udah jangan dilepas tingyun sama jingyuen pak kalau bro kalau bronya sorry kalau selah butuh buff ya sama bronya aja atau sama Asta Asta itu nggak cocok sama jingyuen kenapa ultinya Asta itu kan naikin speed ya sedangkan speed dari si Lightning Lord itu kan to 60 gitu loh nggak bisa dibuff sama Asta jadi menurut gua nggak perlu lah Asta sama jingyuen jadi lebih baik Asta buat ngebuff Sela aja kalau bagus lagi pakai bronya buat ngebuff Sela gitu jadi jingyuen sama tingyun terlebih tingyun elemental burst nya bisa ngasih energi ke jingyuen jadi baterai aja juga buat si jingyuen nya guys jadi menurut gua tingyun nggak usah dilepas sama jingyuen Oke baik lagi perkara robot-robotan ya robot itu kalau sefarok dan kawan-kawan lemahnya sama api kalau robot gergaji itu lemahnya sama es Oke kalau gua bikin timkom F2P itu biasanya kayak gini Natasha mana Natasha sama trailblazer fire ya ini kayak gini udah F2P udah bagus kok timkom kayak gini dan kalau kalian mau ganti Bailu ya kalau kalian mau ganti Bailu mana Bailu Bailu kalau mau ganti Bailu Bailu ini lebih dari cukup sebenarnya untuk melindungi satu tim kalau kalian bener build Bailu nya Oke jadi ini ganti kita misalkan kurang DM kalian bisa pakai hook kalau lawan Sepharok ya kalau lawan Sepharok bisa bawa hook kalau lawan si apa yang gergaji yang gergaji tuan sama S ya kalian bisa bawa si yancing guys ini menurut gua oke atau kalian mau ngebuff damage jingyuan nya silahkan kalian bawa apa lah yang bisa nurunin defense musuh gitu menurut gua sejauh ini yang gue temuin sih enaknya tim komnya seperti ini tapi kalau lawan Jepard Jepard itu kan fisikal juga ya ada elektronnya gua gua nggak rekomendasin sih lebih baik kalau Jepard itu main dua fisikal kalau punya kelar tapi kalau kalian harus main dua elektro pakai Bailu atau pakai Natasha sama si Shusheng juga mana Natasha 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 sama Shusheng Oh baiknya sih Bailu sih sebenarnya paling aman Bailu Bailu Shusheng kalau mau dilawan ke Jepard Jepard itu kan fisik elektro imaginary kalau nggak salah Jepard lemahnya kurang lebih seperti itu gua sih rekomendasiin Jingyuan Tingyun ini buat bantai robot-robotan ya di Simotet Universe juga kalau robot-robotan kayak Sepharok gitu bantai aja sama Jingyuan Tingyun masih masuk kokolia juga masih masuk-masuk aja kalau kokolia ya jelas gue rekomendasi ini dua elektro dua payros jadi kayak misalkan dua payronya itu MC payrohuk bolehlah bauhuk boleh asal MC payroh kalian defense yang gede aja buat tahan demek kokolia cuman kalau disimulated universe bisa diakalin nama blessing-blessing gaming guys gitu kurang lebih seperti ini sih untuk tim komnya Jingyuan enci gue rasa sambil aja untuk video kali thank you buat kalian udah nonton ya yang udah like komen juga makasih banyak yang udah subrek thank you jangan lupa kritik saran tulis aja di kolom komentar ya biar konten hongkai starel gua semakin berkembang lagi semoga kalian hoki gaca di banner bener-bener apapun yang kestarel di Genshin Impact juga semoga hoki social next time everybody and goodbye cuy abone ol sub indo by broth3rmax